Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu nah di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial analisis jalur atau path analysis dengan proses yang ada pada smart PLS 4 jadi di smart PLS 4 ini ada tambahan menu namanya proses proses ini merupakan alat komputasi untuk analisis jalur berbasis variable observe dalam moderasi selain itu juga bisa untuk alternatif cara menganalisis variable mediator keunggulan dari proses ini adalah kita hanya perlu melakukan satu kali analysis untuk melihat efek mediasi juga bisa digunakan untuk membuat model yang lebih kompleks dengan variable mediator lebih dari satu jadi keunggulannya itu gitu ya jadi di smart PLS sudah ada fasilitas analisis untuk proses ya saya akan coba tunjukkan model yang mungkin lengkap ya ada variable moderasi ini Z variable moderasi ada variable mediasi nah kita akan melakukan analisis ini kita gunakan path analysis di smart PLS menggunakan proses ya nah ada data yang sudah saya siapkan nah ini ya ini data yang akan kita pakai untuk disini ada variable X variable M variable Z dan variable Y nah M ini adalah mediator atau mediasi Z ini adalah moderator atau moderasi Y nya adalah variable dependent dan X nya variable independent modelnya kurang lebih seperti ini lalu kita akan lakukan path analysis dengan menggunakan proses yang ada pada smart PLS ini mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang mempunyai variable kompleks ya ada mediatornya ada moderasinya gitu ya ini salah satu contohnya saja nanti saya akan berikan contoh-contoh lain di video-video berikutnya ya kita buka dulu smart PLS kita buka smart PLS sudah terbuka tinggal teman-teman masuk atau buat project baru new project dipilih new project kita beri nama misalnya analisis jalur ini memang kan proses ya create sudah sudah ada ya project analisis jalur proses kita akan import data yang ada disini kebetulan saya simpan data ini di desktop jadi teman-teman import data ini ada di desktop ini sesuaikan dengan data teman-teman ya oke disini ada variable control sebetulnya nanti saya akan tunjukkan ya di video lain kita hanya fokus pada variable X M Z dan Y kita pilih import bedanya smart PLS 4 dengan sebelumnya adalah kita bisa langsung import data tanpa harus merubah ke CSP file ya nah kalau sudah muncul seperti ini ini adalah analisis deskriptif dari data yang kita punya kita back saja lalu kita akan create model kita buat model yang analisis jalur modelnya kita pakai proses PLS nah ya sebetulnya bisa juga pakai PLS same tapi kita akan gunakan dulu proses nanti kita ada tutorial lanjutan ya ada proses ini latihan save maka akan muncul seperti ini nah ini adalah variable X M Z dan Y kita akan masukkan dulu variable X jadi ada 3 indikator untuk variable X kalau seperti ini enter langsung ya kita putarkan dulu jadi teman-teman kalau ingin indikator-indikator ini disesuaikan posisinya ya klik kanan ada disini ya line indikator kalau to the top berarti di atas gitu ya kalau tadi left berarti di kiri X kemudian Y nah di smart PLS kalau misalnya belum ada kalau warnanya seperti ini ada problem jadi this variable is part of an inherent script jadi masih masih bermasalah disini karena kita belum hubungkan kemudian M kita simpan aja disini ini mediator dan Z ini adalah moderator oke tinggal kita hubungkan kita buat model setelah variable-nya kita masukkan kita pilih connect nah connect ini menghubungkan variable jadi kita kita akan hubungkan X ke Y pengaruh langsung X ke Y kemudian melalui mediasi X ke M kemudian M ke Y lalu ini ini adalah moderator moderator biasanya kesini nah gitu ya ini adalah modelnya ada variable moderator ada variable mediasi kalau udah seperti ini kalau kita mau masukin variable control juga gak apa-apa ya disini control 1 control 2 misalnya ini control M misalnya tergantung dari model teman-teman kemudian ini juga control Y gitu kan bisa-bisa teman-teman sesuaikan disini ini kan kompleks ya kalau pakai smart PLS ini lebih cepat ya setelah ini teman-teman pilih calculate kemudian path analysis nah ini ya consider control variable in calculation start calculation sudah langsung keluar hasilnya ya teman-teman path coefficient oke untuk melihat signifikansi teman-teman bisa lakukan bootstrapping pilih calculate kemudian bootstrapping nah ini tinggal di start calculate akan muncul pipelius nah ini sudah tau ya langsung ada pipelius kelihatan teman-teman kita lihat ya ini hasil akhirnya disini bisa kita lihat kita lihat ini pipelius secara langsung saja misalnya x ke y itu berpengaruh karena pipelius nya adalah 0,0 dibawah 0,05 z ke m berpengaruh gitu ya apakah ada hubungan mediasi bisa lihat spesifik indirect effect disini ada spesifik indirect effect ternyata kalau dari sini kita lihat memiliki efek mediasi x ke m ke y gitu lalu kalau kita lihat peran moderator nya atau perkalian antara moderator dan ini ini ya x kita bisa lihat juga di pet ke efisien ini peran moderator z terhadap x ke m tadi kalau modelnya memoderasi z ke m dilihat ini hasilnya signifikan maka z ini memoderasi ya memoderasi pengaruh x terhadap m seperti itu jadi sudah gampang ya teman-teman kita tinggal interpretasi masing-masing output disini z peran moderasi z terhadap x ke m dan ke y nah ini memoderasi juga seperti itu teman-teman jadi cukup mudah melakukan analisis jalur dengan model yang kompleks sekalipun kita pakai smart PLS ini salah satu solusi bagi teman-teman yang ingin lebih mudah menganalisis data atau kita mau misalnya ya ini modelnya kita ubah lagi kita bisa bisa lakukan ini ya kesini misalnya memoderasi z dari x ke y gitu ya tinggal kita konekkan otomatis langsung menghitung lagi gitu kita tunggu ya ke ke nah otomatis langsung ada nilainya kita bisa bisa lihat lagi ya open report nah bisa kita interpretasikan lagi nih gimana kalau misalnya modelnya seperti itu gitu ya tadi kan yang kita tambahkan ini moderasi z untuk pengaruh x terhadap y ternyata tidak memoderasi gitu ya kita mau ubah lagi ya kalau z memoderasi gak dari m ke y kita tinggal connect kemudian ya kita masuk kesini lalu otomatis menghitung lagi nah jadi kalau misalnya teman-teman punya model yang kompleks ada varvel moderator ada varvel mediasi mungkin ini adalah salah satu solusi ya langsung muncul lagi kan seperti ini kalau misalnya ini mau dihapus juga bisa hapus seperti itu delete ini bisa delete seperti ini kita delete ketika kita hilangkan variable atau kita rubah garis otomatis dia akan menghitung lagi nah jadi ini ini adalah salah satu contoh kasus bagaimana kita melakukan analisis analisis jalur path analysis dengan menggunakan proses kita bisa manfaatkan di smart PLS yang terbaru ya ini sudah ada menu ini itu saja cukup mudah ya silahkan kalau misalnya teman-teman ingin bertanya tulis di komentar terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh